Halo teman-teman sekalian, untuk mengawali materi kita dalam mata kuliah akuntansi forensik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sifat dasar dari kecurangan. Jadi, suatu tindakan kecurangan itu perlu kita pahami terlebih dahulu sifatnya atau dasar kita mengatakan suatu tindakan itu merupakan tindakan kecurangan itu didasarkan pada apa. Baik, PowerPoint ini berdasarkan pada atau merupakan ringkasan dari materi buku Audit Forensik dari Penerbit Salemba 4. Baik, kita langsung saja masuk pada penjelasan tentang apa saja sih elemen kecurangan itu. Jadi, kita perlu pahami bahwa suatu tindakan atau perbuatan curang itu biasanya terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, suatu tindakan biasanya dianggap sebagai tindakan kecurangan apabila tindakan tersebut itu berkaitan dengan hal yang bersifat material. Artinya, kalau tindakan itu dapat merugikan secara material bagi suatu pihak tertentu, biasanya itu merupakan suatu tindakan kecurangan. Kemudian, suatu tindakan dianggap sebagai tindakan kecurangan apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan tindakan itu merupakan tindakan yang tidak benar atau misalnya dapat merugikan orang lain. Kemudian, tindakan itu menghasilkan atau yang seperti saya katakan tadi, memberikan kerugian bagi si korban. Jadi, awalnya korban mempercayai pihak tersebut, pihak yang melakukan kecurangan. Lalu, korban melakukan hal-hal tertentu yang memberikan keuntungan sendiri bagi si pelaku kecurangan, namun di sisi lain memberikan kerugian, mengakibatkan kerugian bagi si korban. Nah, dan pada akhirnya ya korban sendiri yang akan menanggung kerugian tersebut. Jadi, kalau kita simpulkan, kecurangan itu bisa diartikan sebagai sebuah atau suatu tindakan yang dilakukan oleh individu dengan berbagai macam cara yang dapat digunakan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah. Jadi, dia misalnya memberikan data-data yang salah atau misalnya memberikan informasi-informasi yang salah yang berakibat pada kerugian material bagi si korban. Seperti itu. Nah, kemudian, biasanya apa saja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis kecurangan atau tindakan seperti bagaimana yang bisa kita anggap sebagai tindakan kecurangan. Khususnya dalam dunia bisnis ataupun dalam perusahaan seperti itu ya. Jadi, biasanya kalau dalam perusahaan kecurangan yang paling sering dilakukan itu adalah kecurangan oleh pegawai. Jadi, misalnya pegawai menggunakan posisinya untuk mengambil atau menggunakan aset milik perusahaan. Jadi, misalnya pegawai menggunakan mobil dinas milik perusahaan gitu ya, tapi di luar jam kerja misalnya kecurangan-kecurangan kecil seperti itu, itu juga sudah termasuk kecurangan. Atau yang kecurangan yang sifatnya mungkin atau skalanya lebih besar, misalnya karyawan atau pegawai menggunakan uang perusahaan untuk usahanya sendiri atau misalnya untuk investasi atau intinya ya untuk kepentingan si pegawai itu sendiri. Seperti itu. Atau bisa juga kecurangan itu terjadi atau dilakukan oleh si pemasok. Jadi, misalnya kita punya suatu perusahaan, lalu ternyata pemasok atau supplier kita melakukan kecurangan. Misalnya apa? Misalnya pemasok memberikan tagihan yang berlebihan, gitu. Jadi, harusnya tagihannya hanya sekian, hanya 1 juta, tetapi ditagihkan 1 juta 50 ribu atau 1 juta 500 ribu. Nah, itu merupakan kecurangan. Atau bisa juga pemasok ini menyediakan barang yang kualitasnya lebih rendah daripada yang sudah dijanjikan di awal. Atau dia menyediakan barang, kita pesannya 100, tapi yang dikirim kurang dari 100. Jadi, kuantitasnya berbeda, kuantitasnya lebih sedikit. Jadi, itu yang biasanya terjadi dari sisi pemasok, di mana pemasok itu yang menjadi pelaku kecurangan. Kecurangan juga bisa dilakukan oleh si pelanggan. Nah, misalnya pelanggan tidak bayar, jadi piutangnya tidak tertagi sampai akhirnya dianggap sudah tidak bisa dibayar. Atau misalnya pelanggan membayar tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, membayarnya lebih kecil daripada nilai yang seharusnya dia bayar. Atau misalnya pelanggan melakukan penipuan-penipuan lain, kecurangan-kecurangan lain, sampai dia bisa mendapatkan kuantiti barang yang lebih banyak daripada yang seharusnya dia peroleh. Seperti itu. Kecurangan juga bisa dilakukan oleh pihak manajemen, di mana manajemen memanipulasi laporan keuangan. Nah, ini yang akan banyak kita bahas juga. Supaya laporan keuangan itu terlihat lebih baik, dimanipulasi supaya terlihat lebih baik, sehingga dapat dipercaya oleh pihak-pihak tertentu, mungkin investor ataupun kreditur. Sehingga memberikan informasi yang salah. Itu salah satu bentuk kecurangan. Juga yang lagi santer ya, penipuan investasi. Jadi, seperti yang saat ini kita sering dengar ya, investasi-investasi bodong, yang seperti itu. Jadi, biasanya kecurangan-kecurangan ini memang dilakukan melalui internet, secara online. Kita tidak tahu ada atau tidak sih ini investasi ini, ada atau tidak sih beneran investornya segini banyak, dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk kecurangan. Atau bisa juga kecurangan-kecurangan bentuk lainnya. Coba teman-teman mungkin bisa memikirkan kira-kira kecurangan apa lagi ya, yang biasanya sering terjadi dalam dunia usaha atau dunia bisnis. Nah, kemudian dari kecurangan itu, apa yang bisa ditimbulkan? Jadi, kalau selama ini kita sering mendengar adanya tuntutan dari pihak yang menjadi korban terhadap si pelaku kecurangan. Nah, tuntutan itu secara hukum itu bisa berupa tuntutan hukum pidana ataupun hukum perdata. Nah, kalau hukum pidana, nah teman-teman disini saya tidak akan menjelaskan banyak tentang sisi hukumnya, tetapi tetap perlu kita ketahui ya, mungkin perlu kita baca dan kita coba pahami bersama. Nah, apa sih secara garis besar perbedaan hukum pidana dan hukum perdata disini, khususnya yang berkaitan dengan kecurangan? Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum, ilmu hukum ya, yang menangani pelanggaran terhadap kepentingan umum. Hukum pidana umumnya terkait dengan pelanggaran terhadap masyarakat secara keseluruhan. Nah, pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dituntut oleh negara atas pelanggaran undang-undang yang melanggar beberapa aktivitas. Mungkin sebagian dari kita berpikir, oh kalau begitu, kalau ada kaitannya dengan penipuan, biasanya mungkin lebih ke hukum perdata ya. Nah, mari kita lihat hukum perdata itu seperti apa. Hukum perdata merupakan bentuk hukum yang menyediakan ganti rugi terhadap pelanggaran atas hak pribadi individu. Tuntutan perdata dimulai ketika satu pihak mendaftarkan gugatan terhadap pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan ganti rugi. Ya, betul. Mungkin sebagian besar kasus-kasus penipuan itu skalanya atau meranahnya masuk ke ranah hukum perdata. Nah, tapi kalau kita lihat kasus penipuan investasi bodong ya, yang akhir-akhir ini santer kita baca di media sosial ataupun di televisi gitu ya, kita tonton. Nah, itu kemungkinan masuknya ke hukum pidana ya nggak sih teman-teman. Karena, kenapa? Karena yang dipromosikan atau yang diiklankan dalam kasus investasi ini kan itu menyangkut dengan kepentingan banyak orang. Jadi, akhirnya banyak orang tertipu, banyak orang jadi dirugikan. Mungkin ada yang kerugiannya sangat sedikit, tapi juga ada kerugiannya yang sangat banyak. Intinya ya dirugikan gitu. Jadi, menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi, mungkin secara garis besar seperti itu. Nah, ini kami mencoba untuk merangkum ya perbedaan secara garis besar terkait hukum pidana dan hukum perdata itu seperti apa sih gitu ya. Jadi, teman-teman bisa lihat di buku juga bisa dilihat. Bukunya nanti dapat dipesan atau mungkin bisa mencari sumber lain, bisa pinjam juga boleh bukunya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana karir atau keterkaitan mungkin kita orang keuangan, orang akuntansi terkait kecurangan itu seperti apa? Kalau kita lihat dalam skema ini ya, ada beberapa karir atau profesi yang memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kasus-kasus kecurangan ataupun penipuan. Itu ya, mulai dari yang paling pertama pasti. Kalau sudah bicara penipuan, bicara hukum itu pasti berhubungan juga dengan yang namanya pihak pemerintahan dan pendegak hukum gitu ya. Bisa kepolisian, bisa pengawas, bisa investigator, bisa auditor atau BPK gitu ya kalau kita sering dengar gitu. Nah, kalau dalam lima, kalau kita lihat dari lima skema ini ya, kalau kita lihat dari lima poin yang ada di sini, mungkin kita akan ada di sini ya. Kantor akuntan publik ataupun mungkin ada yang bekerja di perusahaan. Tugasnya apa? Kalau kita sebagai akuntan yang mungkin nanti berkarir di kantor akuntan publik, kita akan bertugas untuk melakukan investigasi. Kita lakukan investigasi untuk melihat apa yang terjadi dalam suatu perusahaan. Entah perusahaannya yang melakukan kecurangan ataupun perusahaan tersebut yang menjadi korban atas kecurangan dari pihak lain. Dalam hal ini, KAP bisa memberikan bantuan kepada perusahaan dalam proses pengendalian. Artinya, sebagai akuntan, kita dapat memberikan masukan terkait tindakan pengendalian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu terhindar dari praktek-praktek kecurangan. Kemudian kita juga melakukan pekerjaan akuntansi, lalu mungkin kalau kita kerja sebagai auditor internal, kita bisa menyediakan jasa audit internal ataupun konsultasi pengendalian internal seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu, kalau di perusahaan sendiri, misalnya kita bekerja di perusahaan, kita bertugas karena kita sebagai orang yang paham tentang kasus-kasus kecurangan yang mungkin terjadi, khususnya terkait dengan laporan keuangan ataupun penyalahgunaan aset. Kita bertugas untuk mencegah, mendeteksi, dan melakukan investigasi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Jadi, sama saja sebenarnya kalau kita jadi auditor internal, itulah yang kita lakukan, supaya setiap hari, setiap waktu perusahaan itu semakin minim resikonya dari terjadinya kecurangan, tindak kecurangan. Karir lainnya adalah lembaga konsultasi, atau lembaga hukum. Lembaga hukum di sini, kalau kita lihat, biasanya pengacara yang memberikan jasa dalam proses pengendalian dan melakukan pembelaan bagi perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk video pertama ini. Kita sekali lagi hanya membahas sedikit tentang kecurangan, sifat dasarnya seperti apa, kemudian apa-apa saja yang biasanya termasuk dalam tindak kecurangan. Selanjutnya nanti kita akan lihat kenapa sih kecurangan itu bisa terjadi. Jadi, setelah menyelesaikan menonton video ini, selanjutnya Anda akan diberikan contoh kasus, soal berupa kasus, di mana nanti Anda diwajibkan untuk melakukan analisa terkait kecurangan yang mungkin terjadi dalam setiap kasus yang diceritakan tersebut. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya untuk minggu yang kedua.